Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lesukat Irang Kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara aneh di rumah mertua Cerita ini ditulis oleh akun facebook bernama Eris Tiani Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung Bisa langsung kunjungi yang sudah sertakan di deskripsi Sebelum cerita ini dimulai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Ayo makan Ibu, dari siang tadi masak ini semua untuk kalian Seorang wanita parubaya mengusap rambutku lembut Iya bu Aku menganggung Banyak aneka olahan daging disajikan di atas meja Melihatnya saja bisa membuat air liurku menetes Mas Raka mengambilkan nasi dan lauk untukku Dimakan sayang Ini asli enak banget Mas Raka lalu berkutat dengan makanan di piringnya Melihat cara mas Raka makan Aku keheranan Tidak biasanya suamiku makan seperti itu Seperti berhari-hari tidak makan Mungkin karena masakan ibu mertuaku sangat enak Kuliah seluruh anggota keluarga ini pun makan Seperti cara mas Raka makan Terkesan rakus dan aneh menurutku Sayang Mas Raka menempuk bauku pelan Iya mas, ada apa? Tepukan di bauku sukses membuat aku terkejut Kau belum dimakan? Mas Raka menunjuk makanan di piringku Yang belum aku sentuh sama sekali Eh, iya mas Ini juga baru mau makan Aku lalu menyuap nasi dan daging ke dalam mulutku Aku mengunyah daging Daging yang sangat keras Daging apa sih ini? Batinku Apa ibu memasak daging kurang matang? Atau bumbunya yang kurang Sebab selain teksturnya yang masih keras Rasa amis dan bau darah sangat kentara Tiba-tiba saja perutku muah Ingin rasanya aku memuntahkan isi perutku Kamu kenapa, Dila? Ibu mertuaku melihat lagatku Dila tidak enak badan, Bu Terpaksa aku berbohong kepada ibu mertuaku Kamu istirahat saja di dalam kamar Nanti bubuatkan wedang jahe untukmu Tita ibu mertua Aku menganggup lalu meninggalkan meja makan Lega rasanya bisa terbebas dari makanan Yang menurutku tidak enak Tapi kenapa anggota keluarga ini Sangat lahap memakan makanan itu? Aku sebenarnya juga jijik Melihat cara mereka makan Keluarga suamiku termasuk keluarga berada Dan terpadang di desanya Jadi kalau hanya membeli daging Aku rasa mudah saja Tapi melihat mereka makan daging Seperti tidak pernah memakan daging Dalam waktu yang lama Kamarku dan masyarakat berada di lantai dua Kamar yang aku tempati sangat luas dan bagus Terdapat ranjang Lemari pakaian dan meja rias yang terbuat dari kayu cati Aku membuka lemari pakaian Aku cari baju tidur milikku Setelah menemukan apa yang kucari Aku lalu pergi ke kamar mandi yang terletak di dalam kamar ini juga Aku keluar dari kamar mandi mengenakan baju tidur Perjalanannya sangat jauh Membuat ku lopi Aku lalu naik ke atas ranjang Dan merebahkan diri Kemudian aku baru teringat Belum mengabari orangtuaku yang berada di Sumatera Kalau aku sudah sampai di rumah mertua Aku buka ponsel milikku Yang tergeletak di hitung ranjang Aku mencari nomor bapak Gegas aku melakukan panggilan kepada bapak Hanya panggilan telepon saja Karena ponsel bapakku bukan ponsel canggih Yang bisa melakukan panggilan video Panggilan tidak tersambung Aku mencoba tiga kali Tetap tidak tersambung Kesal Aku memutuskan untuk cepat tidur Sedangkan masyarakat berada di luar Aku membejamkan mata Terdengar suara ketukan Ketukan itu berasal dari dalam lemari Dalam keadaan yang sangat mengantuk Aku bangun dari tempat tidur Dan berjalan ke arah dimana sumber suara itu berasal Loh Siapa yang ada di dalam lemari? Perasan tadi gak ada siapa-siapa? Aku berdiri di depan lemari Dan bersiap membukanya Kosong Tidak ada siapapun di dalam sana Sebelum merasa heranku hilang Ranjang bergetar kencang Ada sesuatu di bawah ranjang Yang membuat ranjang itu bergetar Siapa di sana? Priaku Mungkin ada seorang masuk ke dalam kamar Ketika aku di kamar mandi Tapi Kenapa orang itu kurang kerjaan? Masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur Setidaknya itu yang ada dalam otaku Siapa di sana? Aku kembali bertanya Ranjang itu terus bergetar hebat Seseorang yang berada di bawah ranjang Seperti tidak mendengar teriakanku Aku berjongkok Dari tempatku berdiri tadi Untuk melihat siapa yang berada di bawah ranjang Tidak berani mendekat Kosong Tidak ada siapapun di bawah sana Bagaimana mungkin? Lemari yang diketuk dari dalam Ranjang yang bergetar hebat Tapi tidak ada satu orang pun yang berada di dalam lemari Ataupun di bawah ranjang Aku jadi takut berada di kamar ini Cepat aku pergi meninggalkan kamar Aku berlari dan tidak melihat jalan Aduh Terasa basah dan panas di dedaku Aku menabrak ibu mertuaku Ia membawa wedang jahe panas Temu kenapa, Ndu? Ibu mertua mengambil gelas yang berjatuh Maaf, Bu Tadi Dila tidak melihat jalan Aku menunduk Sudah tidak apa-apa Sekarang bersihkan badanmu Pasti panas dan lengket Setelah itu ganti pakaianmu Biar ibu buatkan wedang jahe lagi Mas Raka Dimana, Bu? Raka itu lagi ngobrol sama Pak Lik Yang buliknya di bawah Tadi mereka juga nanyain kamu Tapi ibu sudah bilang Kamu tidak enak badan Kenapa masih di sini? Cepat ganti pakaianmu Nanti masuk angin Tita ibu mertua Melihatku tidak bergeming dari tempatku berdiri Itu lantainya basah, Bu Biar dilapel dulu Aku menunjuk lantai yang basah Karena tumbahan sebagian wedang jahe Yang di bawah ibu mertua Tidak usah Biar nanti Dibersihkan bukna Kamu di kamar saja Istirahat Nanti ibu bapakan wedang jahe ke kamar Ibu mertua menapuk bauku pelan Sambil berlalu meninggalkanku Yang masih berdiri tak jauh dari kamar Ingin menemui Mas Raka Dan menceritakan apa yang terjadi di kamar Mas Raka masih ada di bawah Berbicara dengan Pak Lik dan buliknya Kuceritakan pada ibu mertua Karena baru lima bulan aku dan Mas Raka menikah Dan baru pertama kali aku datang ke rumah ini Setelah menikah Aku mendekati anak tangga Aku lihat Mas Raka sedang berbicara Dengan seorang pria dan wanita Pria dan wanita itu lebih muda Dari ibu dan ayah mertuaku Mungkin itu Pak Lik dan buliknya Mas Raka Aku ingin bergabung dengan mereka Tapi mengingat pakaian ku Yang basah semua kurungkan niatku Aku berbalik mendekati kamar Sebenarnya aku takut masuk ke kamar Tapi mau bagaimana lagi Aku harus mengganti pakaian ku yang basah Aku membuka pintu lebar-lebar Aku berjalan ke arah lemari dengan mata awas Menatap sekeliling Sesekali aku melihat ke arah pintu Ketika aku mengambil baju dari lemari pakaian Terdengar bisikan di telingaku Pergi Aku menutup kembali lemari pakaian Jantungku seakan dipacu Suara itu sangat nyata Namun tidak ada wujudnya Tiba-tiba semilir angin membelai kulitku Rasanya sangat dingin Hingga membuat aku menginggil kedinginan Setelah mengganti pakaian ku Aku akan menemui palih dan buliknya mas raka Aku mengambil jilbab instanku Yang berada di balik pintu Kugunakan jilbab itu dan mendekat ke cermin Untuk melihat penampilanku apakah sudah rapi Oke sudah bagus Gak ada masalah Aku hendak keluar dari kamar Namun terdengar suara di luar Karena penasaran Aku berjalan mendekati jendela Kusibakan sedikit gorden penutup jendela Aku melihat ayah mertuaku Dan beberapa orang mengenakan pakaian serba hitam Ayah mertua berbicara di depan beberapa seorang itu Apa yang ayah mertuaku lakukan disana Bersama orang-orang itu Ketika aku sedang memperhatikan ayah mertua Dengan orang-orang di luar Pintu terbanting berkali-kali Hingga membuat aku terkejut Tidak ada angin Tapi kenapa pintu bisa terbanting berkali-kali Aku merasa takut berada di kamar Cepat aku keluar meninggalkan kamar Aku berjalan mendekati anak tangga Dan merniat turun ke bawah Untuk bertemu bulik dan pahlinya mas Raka Ketika aku sudah berada di bawah Tidak ada pahli dan buliknya mas Raka Mas Raka pun tidak ada Mungkin pahli dan bulik sudah pulang Lalu kemana mas Raka? Mataku jelalatan mencari keberadaan suamiku Tidak ada suamiku di sekitar sini Aku mencari suamiku ke depan Pintu depan sudah tertutup Berarti memang pahli dan bulik sudah pulang Aku mendekati jendela dan mengintip keadaan keluar rumah Terlihat sepi Tentu saja sepi Ini kan sudah jam 10 malam Aku memerhatikan keadaan ruang tamu rumah ini Ruang tamu rumah ini sangat surat Dinding-dinding penuh dengan lukisan-lukisan bayi Bayi dilukiskan itu tidak menampakkan keceriaan Wajah bayi dilukisan terlihat sedih dan muruh Sedangkan di sisi kanan dan kiriku Berdiri banyak patung berbentuk orang Lampu gantung yang berada di atas langit-langit Menambah suasana menjadi surat Cahaya yang ditimbulkan dari lampu gantung itu kekuningan Tidak terang Ruang tamu ini walaupun mewah Tapi terlihat menakutkan bagiku Aku merasa banyak pasang mata sedang memerhatikanku ketika aku berjalan Patung-patung itu seperti memperhatikan gerak geriku Aku tidak betah berlama-lama di ruang tamu Rasa panas dan sesak di dada Membuatku ingin cepat pergi dari sana Aku memutuskan mencari masyarakat di bagian lain rumah ini Terlihat ada lorong di ujung tempatku berada sekarang Lorong itu gelap dan terlihat menakutan Entah kenapa aku ingin mencari masyarakat ke sana Seperti ada kekuatan yang menarikku ke sana Di sepanjang lorong-lorong di rumah ini Ada banyak kamar di kiri dan kananku Untuk apa ayah mertuaku membuat kamar sebanyak ini di rumahnya Apa mungkin kamar-kamar itu digunakan untuk kos-kosan Tapi masyarakat tidak pernah berterita Jika ayah mertua memiliki usaha kos-kosan Jika ada yang tinggal di kamar-kamar itu Kenapa aku tidak melihat ada orang lain di rumah ini Selain ayah mertua Ibu mertua dan ketiga asisten rumah tangga sejak tadi pagi Walaupun ada beberapa orang bersama ayah mertua tadi Tapi sepertinya mereka tidak tinggal di sini Kamar-kamar itu terlihat lenggang Dan tidak ada pencahayaan di dalamnya Di dalam kamar terlihat gelap Itu bisa kulihat dari ventilasinya Aku terus berjalan mencari suamiku di sepanjang lorong Mungkin aku sudah tidak waras Mencari suamiku di tempat gelap seperti ini Jelas-jelas tidak ada tanda-tanda seseorang di sini Aku merasa ada seseorang yang meniup leherku Terasa dingin di bagian belakang leherku Siapa yang sudah melakukan itu? Aku menoleh ke belakang Tidak ada orang di belakangku Hawa yang tidak enak mulai ku rasa Aku kembali berjalan menyusuri lorong gelap ini Dengan langkah ku percepat Kembali lagi ada yang meniup belakang leherku Bulu kuduku meremang seketika Aku gemetar Tidak berani menoleh lagi Aku berlari melewati lorong-lorong itu Akhirnya setelah lama berlari Aku melihat cahaya di ujung lorong Aku mendekat ke sana Napasku naik turun Aku berusaha mengatur nafas setelah berada di tempat terang Aku melihat sekeliling Kini aku berada di sebuah ruangan besar semacam aula Di sana banyak orang berpakaian serba hitam Seperti yang kulihat di luar rumah tadi Mereka sedang duduk melingkar Melingkari sesuatu entah apa yang sedang mereka lingkari Aku tidak bisa melihatnya Jumlah orang-orang itu lebih banyak dari yang kulihat di luar tadi Mataku menangkap seseorang yang berada di antara mereka Masyarakat ada di sana Masyarakat bersama orang-orang itu Tapi aku tidak melihat ayam mertua di sana Apa yang dilakukan masyarakat di sana? Kenapa juga masyarakat berpakaian seperti mereka? Aku lalu bersembunyi di balik tanaman yang berada di sana Untung saja ada tanaman besar dalam pot yang bisa kugunakan untuk bersembunyi Aku mengamati apa yang dilakukan masyarakat dan orang-orang itu Terlihat mereka mengucap sesuatu secara serempak Aku bisa mendengar ucapan mereka Namun aku tidak mengerti maksud ucapan itu Sepertinya itu sebuah mantra Selang beberapa menit Ayam mertua datang mengambil masyarakat dan orang-orang itu Beberapa orang berpakaian hitam Membawa ayam cemani dalam jumlah yang tidak sedikit Mau diapakan ayam hitam itu Saat aku tengah berpikir Apa yang akan mereka lakukan terhadap ayam-ayam itu Salah seorang dari mereka Menebaskan semua ayam cemani itu tanpa ampun Yang lebih parah lagi Darah hewan-hewan itu mereka tampung dalam sebuah wadah Lalu darah dalam wadah itu dicampur dengan sesuatu Setelah tercampur Mereka memasukkannya ke dalam botol-botol kecil Sedangkan daging ayam itu mereka potong-potong Lalu mereka memakan daging ayam itu mentah-mentah Tanpa dimasak terlebih dahulu Masyarakat pun melakukan hal serupa Aku syok melihat apa yang suamiku lakukan Aku tidak menyangka keluarga suamiku menganut ilmu sesat Pastilah mereka menganut ilmu sesat Kalau tidak Mereka tidak akan sekejam itu kepada binatang Dan juga tidak akan melakukan menjijikan seperti itu Aku merasa mual dan ingin muntah Melihat mereka memakan daging ayam mentah-mentah Kali ini Ku bekap mulutku supaya tidak terdengar mereka Tanpa terasa air mata mengalir deras tidak bisa ku bendung Aku merasa tertipu Masyarakat yang ku kenal sebagai sosok pria baik yang menjaga ibadahnya Itu semua tak lain hanya topeng Topeng iblis berkedok orang alim Keterlaluan kamu mas Kenapa aku bisa tertipu Dan jatuh cinta kepada orang seperti mas Raka Bodohnya aku Aku mengumpat dan merotoki diriku sendiri Menyesal karena aku bisa terjerat rayuan mas Raka Dan menikah dengannya Aku kembali mendengar bisikan di telingaku Pergi Kenapa aku mendengar bisikan itu lagi Apa maksudnya Haruskah aku meninggalkan rumah ini Aku berjalan mengendap-endap meninggalkan ruangan itu Aku kembali ke lorong gelap itu lagi Biarlah aku melewati lorong yang serem dan menakutkan Daripada aku harus melihat perbuatan gila mas Raka Dan orang-orang itu Aku berlari kencang dengan napas yang memburu Lebih baik memang aku meninggalkan rumah ini Aku tidak ingin bersama orang-orang sesat yang jauh dari Tuhan Sambil berlari sesekali ku sekair mataku Aku sungguh tidak menyangka Aku ditipu mentah-mentah oleh mas Raka Ada sedikit kelegaan karena telah melewati lorong-lorong itu Walaupun hatiku masih sangat sakit Aku bergegas naik ke lantai dua Undang mengemasi pakaian ku Malam ini juga aku akan pergi dari rumah ini Adila Kamu kenapa sih? Aku sama ibu nyariin kamu dari tadi Mas Raka bersama ibu pemertua berdiri di hadapanku Begitu aku sampai ke lantai dua Kamu kemana mas? Aku pura-pura Padahal tadi aku melihat apa yang suamiku lakukan Tadi Setelah Pak Ali dan Bulik pulang Aku menemui ibu di dapur Aku nungguin ibu buatin wedang jahe sekaligus sup untuk kamu Yang benar mas Aku tidak percaya ucapan suamiku ini Pasti ia sedang berbohong Iya sayang Tanya ibu kalau kamu tidak percaya Mas Raka berusaha meyakinkanku Dengan ibu mertua sebagai tameng untuk menutupi kebohongannya Raka dari tadi nemenin ibu di dapur Setelah Pak Ali dan Bulik pulang, dok Ibu mertua membenarkan ucapan mas Raka Tentu aku tidak percaya begitu saja Sudah pasti seorang ibu akan membela anaknya Batinku Iya bu Aku pura-pura percaya saja Kenapa kamu seperti tidak percaya Ucapan suamimu sendiri sih Mas Raka terlihat kesal Karena aku mencurigainya Tapi benar juga apa yang dikatakan mas Raka Tidak mungkin dia bisa mendahuliku ke lantai atas Jika aku pergi dari ruangan tadi Dia masih ada di sana Lalu apa mataku bermasalah Aku yakin mas Raka tadi ada di sana Kemalam melamun Tandu Ucapan ibu mertua membuatku tersadar dari lamunanku Ah enggak bu Raka ajak istrimu ke kamar Bawa sekalian udang jahe dan sup ini Ibu mertua menyerahkan nampan berisi segelas udang jahe dan sup Asap dari makanan dan minuman itu mengepul Juga tercium bau jahe dan harum masakan Iya bu Mas Raka menarik tanganku menjauh dari ibu mertua Dengan tangan sebelah mas Raka memegang nampan Mas Raka mengajak aku masuk ke kamar Dan mendudukan aku di ranjang Lalu meletakkan nampan di atas ranjang Dik Kamu makan sup daging buatan ibu ya Mas lihat wajah kamu pucat Dan kamu juga kedinginan sepertinya Mas Raka mengarahkan sendok berisi sup daging ke mulutku Aku enggak enak badan mas Aku enggak selera makan Biar aku minum udang jahe nya saja Aku menolak sup daging yang akan mas Raka suapkan untukku Aku beralih mengambil udang jahe dan menyeruput Enak dan hangat di perutku Sebenarnya aku lapar Tapi aku tidak ingin makan olahan daging untuk saat ini Bayangkan tadi aku memakan daging yang membuatku ingin muntah Apalagi kini aku harus memakan daging lagi Ayolah sayang Sedikit saja kamu makan sup ini Tadi sewaktu makan bersama Kamu enggak makan sama sekali loh Mas Raka terus membujuku terkesan memaksa Bagaimana aku bisa memakan makanan tadi mas Aku jijik memakan makanan tadi Ucapku dalam hati Enggak mas Aku enggak mau Aku menolak lagi Kamu enggak kasihan ibu Sudah repot-repot memasak sup ini Tapi Kamu enggak mau memakannya Mas Raka melihat sup yang aku tidak mau memakannya Sekali mas Raka mengaduk-aduk kuah supnya Aku tahu ia kecewa kepada aku Hanya karena aku tidak mau makan sup buatan ibu mertua Lebih kecewa aku daripada kamu mas Ucapku dalam hati Aku juga heran Kenapa mas Raka seperti sangat memaksa aku memakan sup itu Apakah ibu mertua dan mas Raka menambahkan sesuatu di dalamnya Aku curiga mereka menambahkan sesuatu di dalamnya Tapi bagaimana caranya Supaya aku tidak memakan sup itu Sayang Makan sedikit saja Biar perut kamu keisi Mas Raka memegang tanganku Wajahnya menunjukkan kekhawatiran Pasti itu hanya pura-pura Aku menarik napas panjang dan mengembuskan dengan kasar Mas Raka jujur Setelah itu Aku akan memakan sup buatan ibu Ujarku kepada mas Raka Mas kan selalu jujur sama kamu dik Jujur saja Tadi mas kemana Cicarku Pertanyaanku membawa wajah mas Raka merah pada Ia lantas menarik tanganku keluar Dan pergi ke kamar yang berada di dekat dapur Bok Mas Raka mengetuk pintu kamar itu Tak lama kemudian Pintu terbuka Dari balik pintu keluar Seorang wanita tua Mengenalkan baju biru Dengan kain jarik melilit pinggangnya Wanita tua itu keluar Sambil menyanggupi rambut putihnya Bok Tadi sewaktu Pak Li dan Bulik pulang Aku di dapur kan Bok Nah diam Mengingat-ingat ucapan mas Raka Beberapa detik kemudian Bok Nah berbicara Ia Den Bok ingat Tadi juga Den Raka Bantuin Bok cuci piring Sampai piringnya Pecah karekara Den Raka Bok Nah berkelakar Terlihat giginya yang merah Karena mengunyah siri Ya kan aku mau bantuin Bok sambil nunggu ibu Selesai masaku untuk istriku Timbal mas Raka Sambil tersenyum Nonadila bagaimana keadaannya Sudah baik kan Bona beralih menatapku Iya Mbok Saya sudah baik kan Aku mengangguk dan tersenyum Kepada wanita tua Yang sudah lama bekerja Untuk keluarga mas Raka Ada yang mau ditanyakan lagi Enggak Den Bona beralih kepada mas Raka Karena wanita tua itu menguap Gak ada Mbok Bok bisa istirahat Bona lalu masuk ke dalam kamarnya Ini tanganku terluka Sewaktu mengambil pecahan piring Mas Raka menunjukkan Jarinya yang terluka Aku dia Merasa bersalah kepada mas Raka Mbok Berat hati terpaksa aku harus makan sup daging Buatan ibu Tanganku gebetar sewaktu Memasukkan sendok ke dalam mulutku Begitu kuat sup itu masuk ke dalam mulutku Rasa hangat dan harum dari rembah-rembah terasa kuat Aku mencoba daging yang ada di dalam sup itu Enak Tidak amis sama sekali Olahan sup daging ini enak Tidak sepertinya aku makan tadi Mas rumah ini besar banget ya Bersebelahan dengan ruang keluarga Aku lihat ada lorong Di sisi kiri dan kanan lorong itu ada kamar Sepertinya ada banyak kamar mas Untuk apa kamar sebanyak itu mas? Aku mencari tahu tentang kamar-kamar yang berada di rumah ini Mas Raka hampir membencamkan mata Kembali membuka mata Kamu kesana Mas Raka tergagak bertanya kepada aku Aku jadi semakin curiga dengan sikapnya Aku melewati lorong itu mas Tapi karena sangat gelap Aku gak jadi melewatinya lebih lama mas Aku balik ke tempat yang terang Mas Raka mengembuskan napas panjang Mendengar penuturanku Syukurlah kamu gak kesana Kamar-kamar itu banyak hantunya Sejak tidak ditempati Dalam waktu yang cukup lama Untung kamu tidak balik lagi Aku saja tidak pernah menginjakan kaki kesana Sejak aku remaja sampai sekarang Mas Raka menempuk pipiku pelan Kamar sebanyak itu dulunya digunakan untuk apa mas? Mas Raka tidak langsung menjawab pertanyaanku Mungkin dia sedang berpikir jawaban apa yang akan diberikan kepada aku Apa untuk kos-kosan? Spontan aku bertanya Iya Mas Raka langsung mengiakkan pertanyaanku Sebenarnya aku belum terlalu percaya Perkataan mas Raka Namun aku harus membuat dia percaya Kalau aku percaya dan tidak meragukan ucapannya Aku harus mencari tahu tentang rumah ini Dan keluarga suamiku ini Banyaknya mas Raka sembunyikan dariku Tentang keluarga dan rumah orang tuanya Aku membuka mata Terdengar suara Raka Terdengar suara ryu di luar Terdengar orang bernyanyian dan tertawa Terdengar juga suara musik yang menukakan telinga Aku meliri ke samping Melihat pas Raka tertidur pulas Suara sekeras itu tetap tidur dan tidak terganggu Aku meraih ponsel yang kuletakan di atas nakas Mataku membulat melihat jam yang tertera di layar ponsel Jam 3 dini hari Masih sangat pagi Orang-orang di luar sana tidak berpikir Ini waktunya orang masih tidur Dan bermimpi indah Aku menurunkan kaki turun ke lantai Dan berjalan ke arah pintu Tanganku menggantung di udara Sudah siap membuka pintu Namun kuurungkan begitu mendengar suara mas Raka Dil, mau kemana? Aku mau lihat ada apa di luar mas Berisik banget Mas Raka gak terganggu apa dengan suara itu Mas Raka menggeleng Ayo sayang tidur lagi Gosah keluar Biarkan aja, bukan urusan kita Mas Raka menarik tanganku Aku menurut walaupun diliputi rasa penasaran Dengan orang-orang yang ada di luar Kurubahkan tubuhku kembali Di samping mas Raka Aku mencoba memenjamkan mata Namun suara itu tetap mengganggu Kulirik mas Raka yang sudah tidur kembali Terdengar suara tengkuran halus Sepertinya ia sudah benar-benar tidur lelah Cepat sekali ia tidur Suara-suara di luar masih terdengar Bahkan suara musiknya semakin gencang Gak mikir orang-orang itu Aku pastikan lagi Mas Raka sudah benar-benar tidur pulas Atau hanya berpura-pura Kulambaikan tanganku tepat di depan wajah mas Raka Tidak ada pergerakan Mas Raka benar-benar sudah tidur Pelan-pelan aku menurunkan kaki ke bawah ranjang Aku berjalan mengendap-endap ke arah pintu Aku membuka kenop pintu hati-hati Supaya tidak terdengar mas Raka Aku mengikuti dimana sumber suara itu berasa Sepertinya berasal dari ruang tamu Aku menuruni anak tangga Dan berjalan ke ruang tamu Aku terperangah dengan apa yang kulihat Banyak orang-orang menari dan tertawa di sana Siapakah mereka? Mungkin tamu ayah mertua Tapi kenapa yang mertua tidak ada di antara mereka? Penampilan orang-orang itu juga aneh Sekilas aku melihat orang-orang itu Tidak memiliki lengkungan di atas pipir Aku teringat cerita bapak Sewaktu dulu bapak bekerja di perkebunan sawit Rumor yang beredar di sana Jika bertemu orang yang tidak memiliki lengkungan di atas pipir Itu bukan manusia Mengingat cerita bapak Hulu kuduku berdiri Lantas aku langsung bersembunyi Mataku awas melihat mereka Aku ingin memastikan apakah ucapan bapak benar Karena aku tidak percaya tanpa membuktikan langsung Salah satu dari orang-orang itu meliriku dan tersenyum miring Hampir saja aku jatuh terjengkak Orang itu menyadari aku tengah mengamati mereka Dan aku sangat tergejut Karena orang itu hanya memiliki satu mata Dan wajah yang tidak proporsional layaknya manusia Kemudian aku melihat mereka satu persatu Benar saja orang-orang itu memiliki wajah aneh Bahkan ada yang berwajah rata Aku yakin sekarang Orang-orang itu bukan manusia Cepat aku berdiri dan lari tunggal langgan Terdengar tawa derai mereka Sepertinya mereka menertawakanku Aku menaiki anak tangga dan berlari ke kamar Suara tawa mereka terdengar semakin mendekat ke arahku Aku sangat takut Keringat membanjiri seluruh tubuhku Aku terus berlari Kamar yang tinggal beberapa langkah lagi sampai Kini terasa jauh Aku berlari lebih cepat Ketika aku memegang gegang pintu Dan akan membukanya Kakiku ditarik seseorang hingga aku terjatuh Lalu gelap Aku membuka mata Tubuhku terasa sakit semua Kulihat sekeliling Ternyata aku ada di kamar Kulirik masraga Ia masih terlelap Ku ambil ponsel di atas nakas Apa mungkin aku bermimpi? Tapi itu seperti nyata Aku menatap langit-langit kamar Baru satu hari saja Aku merasa tidak betah tinggal di sini Rumah ini sangat menakutkan dan penuh dengan misteri Sayup-sayup terdengar suara azan dari kejauhan Aku beranjak dari tempat tidur Mengambil wudhu untuk menunaikan sholat subuh Aku telah selesai menunaikan sholat subuh Kulipat mukenah dan sejadah Kulihat masraga masih tertidur pulas Mas bangun Waktunya sholat subuh Aku menggoyang-goyangkan tubuh masraga Guma masraga Pria itu menutup wajahnya dengan selimut Lah kau malah tidur lagi Aku membuka selimut yang menutupi seluruh tubuh masraga Terlihat suamiku itu masih memenjamkan mata Dingin sayang Masraga menarik kembali selimut yang ku pegang Aku sedikit kesal Masraga yang biasanya membangunkanku untuk sholat subuh Sekarang malah susah banget dibangunkan Ya sudah Aku mau pergi keluar Kuntakan kaki ke lantai Dan meninggalkan masraga yang masih tidur Aku berjalan ke dapur Kulihat bukna tengah sibuk membersihkan beberapa kuali besar Sedangkan ibu mertua tidak ada di sana Mbok tadi malam ada tamu tah Kok mbok membersihkan lima kuali sekaligus Aku bertanya begitu berada di samping bukna Ini Bukna tergagat Wanita tua itu terbelalak begitu melihatku berada di sampingnya Adila bagaimana tidurmu semalam Ibu mertua datang dari pintu belakang Baik bu Adila tidur nyenyak semalam Aku berbohong Tidak ku ceritakan membiku semalam yang terasa nyata Bagus lan do Ibu mertua menepuk bibiku lembut Dimana raka Kok kamu sendirian do Ibu mertua sering bukan mencari keberadaan masraga Masih tidur bu Susah dibangunin Ya sudah biarkan saja Ayo ikut ibu Kita duduk-duduk di teras Sambil menikmati suasana pagi disini Ibu mertua menarik tanganku Membawaku ke teras Suasana pagi disini Tak jauh bedanya dengan di rumah orangtuaku di Sumatera Desa ini masih terpencil Jarak satu rumah dengan rumah lainnya sangat jauh Rumah mertuaku paling besar dan paling bagus Di antara rumah-rumah lainnya Duduk dok Ibu mertua memintaku duduk di kursi yang berada di teras Aku menurut saja perintah ibu mertua Tunggu sebentar dok Ibu mertua masuk ke dalam Tak lama kemudian Ia kembali dengan membawa gelas yang aku tidak tahu apa isinya Diminum dok Ibu mertua menyerahkan gelas yang ku pegangnya kepada aku Setelah ku menerima gelas itu Ibu mertua kembali duduk di hadapanku Gelas itu berisi air berwarna kuning ke hitam Apa ini bu Aku pikir itu kopi atau teh Itu jamu tradisional keluarga kita Biar kamu cepat hamil dok Mendengar penjelasan ibu mertua Aku pun meneguk jamu pemberianya Terasa dingin Pahit dan juga tercium aroma anjir bercambur jeruk nipis Habiskan dok Tita ibu mertua Ragu-ragu aku meminum air yang katanya jamu Benar-benar tidak enak rasanya Jamu ini supaya kamu cepat hamil Dan diberikan keturunan untuk keluarga ini dok Memang rasanya kurang enak Tapi jamu itu ampuh membuat wanita cepat hamil Betulnya saja ada banyak pasangan yang belum punya anak Meminum ramuan ini mereka langsung hamil Tidak dirabungkan lagi untuk kasih hatnya dok Tutur ibu mertua panjang lebar Mendengar penuturan ibu mertua Dengan susah payah aku menghabiskan ramuan itu Rasanya asam bercambur anjir memenuhi mulut dan tenggorokanku Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai disini Sampai jumpa kembali di part berikutnya Saya Emang Dayun pamit untuk diri Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!